Ada sesuatu yang ingin disampaikan ke manajemen, kenapa Arema bisa seperti ini gitu kan? Karena secara historis, mereka itu tim yang sangat besar. Saya sendiri di 2008 di Arema Malang. Seperti Malang. Yang saya lihat sih di kemarin mungkin salah satu pentolannya yang turun, terus diikuti dengan yang lain. Nah itu yang mungkin yang bisa bikin beda pandangannya di saat pentolannya turun otomatis, yang di belakang pasti ikut turun. Sebetulnya sangat disayangkan ya, ketika sudah mulai tersusun rapi, tim nasionalnya sudah mulai diperhitungkan kembali gitu kan, tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Ketika sebuah pertandingan yang begitu besar, tanpa ada penonton, apa jadinya? Dan itu teranjam terjadi lagi kan? Yes. Harapan saya sih sepak bola terus berjalan. FIFA juga berharap tidak menjatuhkan sanksi yang bisa membuat pengangguran di Indonesia kemarin bertambah. Jangan sampai ada pengangguran-pengangguran lagi setelah sepak bola di tiadakan. Pasti pemain sukanya mainnya di sore hari. Sore hari yang pertama, yaitu balik lagi ke waktu istirahatnya setelah pertandingan. Cuma kalau dari stasiun TV, pasti mengharapkannya malam. Karena biar ditonton, terus banyak yang pulang-pulang kerja seperti itu. Pasti ratingnya lebih bagus. Kalau dari segi bisnis. Tuh buat yang suka ngesan sepak bola jam 10 sampai jam 12, itu ngeringat. Ya, betul. Apa kabar? Kabar baik. Seharusnya kita berbicara tentang hari ini ya. To be honest, seharusnya kita hari ini ngobrol tentang hasil pertandingan antara presiden-presiden yang seharusnya dilaksanakan kemarin. Tapi karena ada tragedi kancuruhan, jadinya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas di sini terkait dengan apa yang terjadi dan dari sudut pandang akang-akang semuanya nih. Kalau misalnya boleh tahu pada saat pertama mendengar kabar tersebut, itu pertama mendengarnya dari mana, terus versinya seperti apa menggakang. Dari Kang Abo dulu mungkin boleh. Pertama-tama sih, ketika saya mendengar kabar tersebut itu, Yandi ya, Adik, dia kan lagi di Bali, setelah saya main lawan Bali United di Preskabung. Karena setelah pertandingan Aremo versus Perseba itu, saya langsung tidur, kondisi kan, wajib-wajib di WA, kayaknya aku akan main lagi di Liga 4. Belang, ada apa? Iya kan? Ternyata, ternyata setelah ditelusuri, ya ada kejadian semalam, blablabla, wah udah langsung di situ lemes. Sangat lemes dan betul-betul lu sangat sangat percaya kan, korbannya banyak banget. Dan itu menjadi headline yang di seluruh dunia. Dan kalau nggak salah juga, pertandingan di Eropa juga sempat mengandikan cipta ya. Betul, menggunakan ban hitam juga. Menggunakan ban hitam. Jujur itu sangat, ya membuat kaget, terpukul, dan betul-betul saya rasa nggak percaya. Oke, kalau Kang Erick gimana kan? Kalau Erick setahunya di, ini di grup para pelatih. Jadi di situ dikirim video, videonya, gambar-gambarnya, ya cukup kaget juga sih kalau ngeliat sampai kejadian seperti itu. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah yang separah ini kayaknya terutama di Indonesia dengan korban yang cukup banyak. Pagi itu kita dengar masih, bukan masih sih, itu tuh udah banyak sebenarnya. Pagi itu 127. Makin siang 150, kabar terupdate malam, katanya sampai 180. Itu sampai yang pada saat saya kontekan sama teman-teman Arema, itu pun pagi, besok hari minggu paginya. Gimana? Di sana ini kita juga baru pulang. Jadi ada beberapa pemain yang emang turun langsung untuk evakuasi. Yang paling disayangkan banyak anak-anak dan juga wanita yang jadi korbannya. Dan kalau misalnya kita ngeliat video-videonya juga nggak kebayang buat itu kejadian di depan mata kita. Sempat juga sih saya ngeliat video yang tadi Erick sampaikan kan. Banyak sekali yang udah tentu juruk aku gitu kan. Seri banget. Dikumpulkan sambil gimana perasaan keluarganya itu ya. Ketika tahu bahwa disitu ada sanak saudaranya. Saya udah nggak ngebayanginnya udah udah merinding jadinya kan ya. Ah pokoknya itu udah di luar apa ya di luar prediksi dan memang sebetulnya ketika derby terjadi itu itu hal yang saat biasa ya. Betul. Baik Arema ataupun Persebaya Perang Siward itu udah lumrah gitu kan. Dan ternyata memang tidak separah yang kita bayangkan ternyata memang kejadian seperti itu. Karena misalnya kita ngeliat beberapa pigong terakhir kan maksudnya mungkin memang tidak bukan derby ya tapi ketika Boboto datang ke Arema ternyata kondisinya ya memang ada ricu katanya sedikit tapi kan itu bisa ditanggulangi dan mungkin harapan dan juga skema panpal pada saat kemarin mungkin berharap seperti itu. Padahal kan kondisinya Arema sama-sama kalah kondisinya Arema sama-sama kalah gitu disini tapi akhirnya kenapa akhirnya sampai dengan peluit kalau gak salah chronologinya peluit dibunyi peluit berhenti permainan dibunyikan langsung pada turun disitu langsung keos disitu katanya kita gak pernah tahu apakah ada provokasi disitu apakah memang semuanya sudah marah disitu padahal kan balik lagi posisinya kan apa bedanya dengan yang part sip kemarin gitu loh gitu kalau menurut pandangan anak-anak sendiri gimana kalau kacamata saya sih ini kan namanya juga perspektif ya jadi ini dari kacamata saya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan sepertinya karena ketika saya masih aktif juga kalau ingin menyampaikan aspirasi terhadap manajemen gitu kan dengan ketidakpuasan kinerja di lapangan baik di mana pun itu terkendala misalkan tetapi kemarin sepertinya yang saya lihat benar-benar ini gak salah ya hanya ini pandangan menurut saya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke manajemen kenapa arema bisa seperti ini karena secara historis mereka itu tim yang sangat besar mereka yang selalu ada di papan atas gitu kan dengan dukungan yang sangat luar biasa tetapi kita juga tidak bisa melihat pentolan arema yang lain turun itu maksud dan tujuan apa ya ini menurut pandangan saya ada yang ingin disampaikan mungkin mereka juga melihat yaudahlah kita turun aja ikut ber apa ya beranspirasi gitu ya seolah-olah ingin menyampaikan kenapa arema bisa seperti ini padahal kalau berbicara masalah dukungan secara finansial mereka sangat sehat sama halnya seperti versi belaya dukungan panatik stadion materi pemain dan kotanya juga sama seperti bandung sejuk indah jadi mereka itu saking sayangnya ingin timnya kembali bersaing kembali atas tetapi kenyataannya tidak sesuai harapan ekspektasi akhirnya itu yang mungkin ingin disampaikan tetapi ya itu tadi karena memang situasi sudah crowded ya saya gak ngeliat yang saya tahu itu ketika stadion udah penuh di lapangan wah ini ada apa gitu cuman hanya oh ini ada apa ada yang disampaikan kini ya versinya dari kak mungkin dari kak 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 tahu tahu betul posisi lapangannya seperti apa terus para supporternya seperti apa jadi pas kejadian itu mungkin yang disampaikan kak kena mungkin sama seperti itu jadi ada yang mau disampaikan bentuknya kekecewaan mungkin dari supporter itu sendiri tapi kadang-kadang kan untuk yang saya lihat sih di kemarin mungkin salah satu pentolannya yang turun ya terus diikuti dengan yang lain nah itu yang mungkin yang bisa bikin beda-beda pandangannya di saat pentolannya turun otomatis yang di belakang pasti ikut turun itu kan di saat keamanan dengan sekitar misalkan 5 ribu sedangkan penonton yang lain kan bisa sampai 35 ribu katanya kalau nggak salah 38 tapi yang tiketnya sekitar 40 ribu 42 ribu kapasitasnya berapa? kapasitasnya tuh harusnya tuh nggak sampai 42 ribu karena kan tidak boleh di full-in kan? iya itu kan menjadi bahan perhatian juga ya itu yang harus diinvestigasi sih versinya beberapa podcast yang saya dengar investigasi yang harus dilakukan itu pertama dari regulasi yang masih ada COVID ini kan sebenarnya 75% 75% 75%-nya pun harusnya ngajak 40 ribu infonya dan jatuhnya sebenarnya kan estimasi 25% itu adalah kalau misalnya saya nyambung-nyambungin sama obrolan dengan Tobias ini misalnya kita tuh dikasih kuota 500 untuk estimasi datang 1000 karena kita kan nggak pernah tahu ada yang bawa bawa segala macam anak segala macam nah mungkin si 25% di kosong itu mungkin salah satunya gara-gara itu juga gitu loh jadi kan jadinya kalau kita ngelihat benar-benar yang kalau versinya supporter pasti bangun melihat penuh gitu ya memang harus diperhatikan safety-nya dan segala macamnya ngobrol-ngobrol soal itu safety dan segala macamnya kita tahu jadinya berspekulasinya banyak hal ya kan mulai dari yang ketidakpuasan supporter yang kedua berurut lah jadi ketika supporter tidak puas dengan hasil mereka marah mereka ingin menyampaikan sesuatu yang akhirnya yang kita lihat yang sekarang rame nih kan yang gas air mata saya sebagai orang yang pengen tahu apakah benar-benar tidak boleh menggunakan gas air mata pada saat melakukan eksekusi tersebut atau gimana untuk karena kan secara regulasi saya baca di berita memang secara FIFA memang regulasi FIFA memang tidak diperbolehkan sama sekali ibadinya itu gas disemprotnya itu bukan ke udara tapi langsung ke orang bukan ke tribun yang masih rame orang disitu gas pasti kan oxidize ya maksudnya menguap orang disitu banyak sempit orang panik yang saya anggap disini ya orang panik pintu keluar yang katanya sempit orang desak-desakan jatuh terinjak wafat mungkin kalau misalnya diurutin mungkin bisa kayak gitu ya kejadiannya cuma kita mungkin nggak tahu yang disana terparahnya kayak gimana gitu cuma alhasil dengan kejadian yang sudah ada saat ini sebenarnya tanpa menyalahkan siapapun kan sebenarnya awalnya ataupun apa sih akhirnya harus diperbaikin gitu loh ya kalau kalau berbicara masalah apa yang disampaikan tadi ya saya sih lebih ke masalah untuk apa ya untuk kapasitas stadion dan tiketing aturan tersebut memang harus betul-betul di program dari sekarang karena saya melihat banyak stadion-stadion yang representatif di Indonesia itu sekarang sudah ada tempat duduknya nah itu sebetulnya sudah menjadi acuan ketika kita misalkan contoh kita mendapatkan pintu nomor satu tempat duduk nomor satu nomor dua itu sudah sudah menjadi hak milik kita kalau kita mau membeli tiket kursi bioskop iya seperti itu dan bisa dilihat juga di bioskop juga nyaman-nyaman aja kan betul walaupun sebetulnya tidak berkolerasi sama itu tapi yang jelas kalau misalkan hal fundamentalnya dasar seperti itu dilakukan karena stadion di Indonesia yang tadi saya bilang sudah memenuhi standar yang internasional itu sebetulnya sudah ke arah kemajuan dan kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan sepak bola kita dengan tim nasionalnya yang sekarang betul-betul menjadi trending topic kita lolos ke Asia juga seolah-olah ini racikan yang selama ini di lakukan Sintayong ini sudah mulai ke progres yang sangat baik iya kan nah sebetulnya sangat disayangkan ketika sudah mulai tersusun rapi tim nasionalnya sudah mulai diperhitungkan kembali tiba-tiba ada kejadian seperti ini kalau istilah Sundanya ngeruntut lagi lah ya iya gitu lagi ngeruntut lagi tapi jatuh lagi ngerangat lagi jadi kalau berbicara masalah apa yang tadi disampaikan saya mendengar dengan personel 2800 personel ya kemarin dengan 40.000 penonton gitu kan sebetulnya pasti kewalahan sih ya pasti pasti kewalahan terkait masalah aturan yang dilakukan yang sudah distandarkan oleh PIVA gitu ya saya juga baru bukan baru tahu yang memang hal seperti itu gimana dalam situasi yang sebetulnya agak sedikit ya riwa lah dalam stadion tapi yang jelas apa ya tapi Eric juga bisa menambahkan jadi gimana kalau pandangan kamu itu melihat kejadian seperti itu kemarin iya sih kalau Eric sih melihatnya yaitu dari panpalnya dari panitiaan karena yang saya tahu di kepengurusan panitia waktu 2008 dia pakai swasta jadi enggak walaupun kita Eric bawa keluarga jadi tiket itu enggak bisa sembarangan orang pakai jadinya emang kalau emang Rp35.000 Rp35.000 jadi emang untuk dari dulu dari segi pendapatan juga lumayan untuk arema karena tidak bisa orang masuk sembarangan itu itu udah teratur jadi untuk segi pembiayaan dari pemain dan lain-lain semuanya dari tiket juga sebenarnya arema udah sehat tapi kalau melihat dari yang pas kejadian ini mungkin yang perlu diperhatikan karena kapasitas stadion itu sendiri misalkan harusnya di Rp35.000 ataupun Rp38.000 masuk ke Rp42.000 jadi lebih banyak dari kursi juga pasti lebih ber dempet terlalu oper di situ yang mungkin yang perlu diperhatikan yaitu dari segi keselamatan juga susah apalagi yang tadi bilang mainnya main malam nah itu susah susah-susah dikontrol kalau main malam oke awalnya tuh pasti kan yang dikhawatirkan ketika main malam yang dikhawatirkan after match-nya memang ya di luar stadion ini di stadionnya gitu ini di stadionnya gitu terus saya tuh sempat yang masih nyelamatin teman-teman persebaya karena menangan kemarin selamat akhirnya menang juga dia juga sebenarnya ada insiden sebelum pertandingan yang ini yang mereka kalah mereka sampai official store mereka di jarah ketika lawan runs kalau gak salah mereka saya juga sempat melihat saya yang waktu juga kebetulan komentatornya saya sempat melihat bentuk kekecewaan mereka juga tapi ya harapan sih sebetulnya sekarang memang harus bersinergi antara pihak manajemen sama sporter jadi ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan mereka harus ada dipasilitasi tangan terbuka sih harusnya ya seperti itu memang karena sebuah klub besar itu tidak bisa berjalan ketika para sporter nya juga tidak militan nah disitu kita harus betul-betul harus mulai paham nih semacam kayak contoh Persibandung kemarin problem dalam hal tiket dan mereka juga selama ini di beberapa kali udah pekan ke 10 atau ke 11 kalau gak salah mereka masih tetap kesulitan sampai akhirnya tidak ada negosiator yang menyampaikan antara pihak perwakilan Bogotoh sama manajemen akhirnya apa yang mereka lakukan sporter menyampaikan aspirasinya lewat itu nah ini juga sepertinya berkolerasi juga ya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan juga dari pihak sporter aremania iya kan dan tidak sampai lah ke manajemen ini ini kacamata saya betul-betul sekarang itu harus ada apa ya harus ada saling lah ya saling ini bekerjanya disini job base-nya terus sporter juga job base-nya disini oke wow tapi apa jadinya kalau memang ketika sebuah pertandingan yang begitu besar tanpa ada penonton iya apa jadinya dan itu teranjam terjadi lagi kan tetapi sepak bolanya akan tetap hambar karena buat para pemain apalagi kita yang sudah pernah merasakan kita sempat ada partai usiran kita bermain tanpa penonton dan itu terasa hambar banget tapi ketika pemain ke-12 itu ada di lapangan adrenalin kita itu baru-baru ter naik lagi bakar bakar langsung dan itu betul-betul menjadi kekuatan melebihi cara-cara kita bermain di lapangan kan ketika kita udah capek juga ketika ada supporter pemain ke-12 lah namanya juga berbeda oke dan ini kan pada akhirnya semua berspekulasi oh FIFA akan memberikan sanksi dan segala macamnya tapi yang sudah pasti tadi saya lihat di Instagram PSSI itu yang kualifikasi IFC U17 ya yang akhirnya tetap dilaksanakan tapi terlalu penonton jadi kan impactnya kemana-mana maksudnya kayak ya tadi akan sempat bilang timnasnya lagi bagus nih gitu kasian banget kasian banget kalau misalnya itu harus berhenti gitu loh kerja keras dari semua ini ya timnya PSSI-nya Sintayong-nya dan juga tim kan kayak wah kita aja kemarin yang nonton lawan Curacao ngeliat itu sebenarnya kayak wah ini bagus nih gitu loh dan media asing Vietnam pun memperhitungkan memperhitungkan akhirnya dengan grafiknya tim nasional yang sekarang lagi dikembangkan lagi on progress terus lagi bermetamorfosis jadi bagus banget saya juga lagi betul-betul semangat juga nontonnya gitu kan sepak bola yang pemainnya tahu taktik ya sekarang tuh udah bukan yang asal hajar gol asal hajar gol jadi game plannya sudah mulai kelihatan sudah kelihatan banget game plannya bener banget oke coba kalau misalnya dari akang-akang ini sebagai yang pernah merasakan di lapangan sendiri dan juga mengetahui sedikit banyak mengetahui FIFA itu sendiri seperti apa kira-kira kan the worst thing atau hal terburuk yang mungkin akan terjadi seperti apa ya harapan saya sih sepak bola terus berjalan FIFA juga berharap tidak menjatuhkan sanksi yang bisa membuat pengangguran di Indonesia kemarin bertambah oke karena yang selama ini yang betul-betul mengandalkan hidupnya dari sepak bola seorang atlet profesional saya pikir itu akan menjadi masalah lagi kan ini bukan harapan dari para pemain sebetulnya kan kejadian seperti ini dan itu juga tidak diharapkan juga para supporter yang lain ada kejadian seperti ini tetapi harapan saya sih kalau toh misalkan ada sesuatu hal yang tidak diharapkan gitu kan jangan sampai meredupkan kembali persepak bola Indonesia harus ada win-win solutionnya yang sebetulnya jangan sampai ada pengangguran-pengangguran lagi setelah sepak bola di diadakan kita juga kita juga memberikan memberikan masukan juga ya orang-orang yang bisa memberikan masukan ke Viva juga sebisa mungkin memberikan masukan ini gitu karena jatuhnya ya mungkin ketika ini diberikan bukan berarti masalah-masalah tapi justru ada masalah ada masalah baru jatuhnya ada masalah baru itu bukan pemain doang ya semua stakeholder juga itu apa ya nyambung gak kan nyambung nyambung itu kayak kit mannya lah platis kayak gitu ngerebet kan semua para sponsor juga kan yang berduitnya belakang-belakang yang berduitnya belakangan cuma yang bener-bener yang bersentuhan langsung nih kayak tadi kan sampai ada beberapa teman-teman istri pemain juga ya bang doainya jangan sampai semoga ini gak di band karena kita tahu bukan cuma pemain tapi punya keluarga loh mereka punya keluarga gitu dan mereka itu sebetulnya lagi kalau kalau bahasa apa ya mereka tuh lagi kasab ya mereka tuh betul-betul lagi memperjuangkan untuk anak istrinya kan iya kalau misalkan si para para pemain pro-nya ini tidak punya penghasilan lagi bagaimana nasib anak-anak sama istrinya kan yang memang harus sekolah yang ya sesuai harus hidup tetap berjalan yes itu problem itu pasti ini aja gini kan yang 2 tahun covid kan semuanya iya tapi kalau misalnya ini the worst thing-nya terjadi yang lain berjalan yang pemain bola ini gimana gitu loh seperti itu itu yang aduh ini sampai kita juga kan ngobrol ya ini beneran katanya kan 8 tahun iya berharap itu tidak seperti itu makanya saya tidak berharap tidak seperti itu karena karena kan kita pasti compare ke yang korban jiwanya hampir sama ya kang ya ini ibaratnya saya sampe nanya dulu kan saya belum ngerti bola 2018 pada saat kejadian GBLA itu apa sanksinya buat persi oh cuma waktu itu tidak boleh main di kandang tanya kandangnya dipindah kemana gitu ini apa kabar yang sampai dengan ratusan seperti ini gitu loh pasti kan saya juga yakin FIFA juga tidak bukan bukan otoriter yang langsung berhentiin aja biar cepat gitu yang saya harapkan justru kalau kemarin saya dengar dari statementnya pada Diyusuf wakil wakil ketua komisi 10 yang diharapkan sebenarnya kalaupun ada hukuman satu sisinya lagi kasih kayak training ataupun development untuk untuk PSSI gimana caranya kita tuh tahu SOP yang baik versi FIFA dan gimana caranya kita bisa mengaplikasikan itu setiap pertandingan di waktu yang bersamaan gitu kalaupun harus ada harus ada hukuman nah kalau bisa cuma dikasih hukuman doang tapi itu nggak dikasih tahu yang ketika itu boleh lagi kejadian lagi gitu loh itu yang saya harapkan itu yang saya setuju dari statementnya pada Diyusuf pada Diyusuf kebetulan pernah jadi wakil gubernur Jabara juga kan betul memang SOP sih yang paling utama SOP bener jadi sudah betul-betul ya ketika mau memasuki lapangan itu tanpa tiket nggak boleh masuk dan tidak bisa diwakilkan juga nah itu akan sebetulnya akan lebih tenang yang nonton tenang juga yang bermain ada yang saya dan juga waktu nonton tim nasi man saya juga saya sama abang saya ngobrol Fit abang tuh tadinya mau bawa anak-anak abang cuma pas baca regulasi nggak boleh maksudnya bukan gara-gara anak-anak nggak boleh karena harus beli tiket bukan gara itu kalaupun emang boleh beli tiket pasti beli tiket tapi posisinya disini sudah dikasih tahu dianjurkan untuk tidak bawa anak-anak di aplikasi tukang di aplikasi di aplikasi beli tiketnya emang nggak boleh kali bang gitu kan emang nggak boleh terus pas nyampe sana tuh Fit banyak yang bawa anak-anak Fit maksudnya itu kan dengan kondisi yang tidak terlalu ramai ya kita ngomong ini akhirnya ngambung kayak kejadian kemarin ketika Mas Ivanul Alam nge-share ke saya Mas saya nggak tegang ngendong apa kayak ngeliat anak-anak digendongnya udah nggak udah nggak bernafas segala macem ya mungkin itu salah satu nih dikasih tahu nggak boleh bawa anak-anak tuh ini gitu loh betul harusnya memang harus kayak seperti abangnya bang iya bang Hendra yes harus memang seperti itu kayak bang Hendra ketika memang SOP-nya tidak boleh ya wayah nak gitu kan karena sendanya jangan memaksakan ini juga sebetulnya petunjuk ya ketika memaksakan ingin memberikan edukasi kepada anak-anak supaya anak-anak itu ada timbul ingin bermain sepak bola tapi yang seperti apa harusnya sih gimana kalau misalnya emang kita mau menemukan buat anak-anak ya sebetulnya ya itu tadi kalau regulasinya dari awal yang sudah dilakukan aturannya sudah digalakkan lah ya contoh terakhir ya kayak Persib juga kan masalah ticketingnya kadang-kadang susah gitu saya sudah sebetulnya bagus juga sudah mulai lewat apa aplikasi ya aplikasi bagus juga sih sebetulnya itu sangat setuju tapi memang itu perlu waktu sebetulnya kan dan kita tidak bisa langsung menjad bahwa harus seperti ini harus ada prosesnya dulu gitu kalau di Indonesia itu kan gak bisa langsung juga aturannya yang memang sebetulnya aturannya sudah tepat tapi memang butuh waktu dan butuh proses yang harus dilakukan kalau seandainya kemarin kalahnya bukan sama persebayakan kejadian gak? apa ya kalau misalkan kalahnya bukan laman persebayakan tapi ya memang tetap jiwa areman itu pasti ingin ada sesuatu hal yang sebelumnya memang sudah apa ya kalau ibarat luka itu sudah sudah dalam lah ya mereka tetap sepertinya ingin menyampaikan karena ketika laman persebantung kalah terus kan terus pertandingan-pertandingan yang lainnya juga sebetulnya tidak terlalu konsisten cara bermainnya tapi mereka tetap ingin ada yang disampaikan kalau pandangan saya ya di wajah terakhir kan aremanya top top 5 lah ya juara dua presiden juara dua presiden pula ada konfrontasi terkait dengan penggantian pelatih diganti pelatihnya pada akhirnya juga kan Coach Almeida sendiri kan berbicara ke salah satu podcaster juga namanya Tomedeski bahwa yang harus dipahami oleh seluruh supporter adalah pertandingan sepak bola itu is all about menang kalah seri gitu gak mungkin yang kita punya 18 club di Liga 1 pialanya cuma satu tapi pengen menang semua gitu bagian situnya yang saya kayak nah iya gitu loh maksudnya ketika luka ya maksudnya supporter juga kan pasti harus merasakan timnya kalah ataupun seri gitu kan apalagi kalau menang pasti mereka seneng ini hanya oh iya ya apakah mereka tuh kenapa pada akhirnya harus menang harus menang jadi semakin besar tapi jadinya emosinya tuh semakin tidak masuk akal gitu loh disini sampai akhirnya intervensi dari supporter yang akhirnya membuat beberapa manajemen club saya tidak nyebutin clubnya disini jadinya kok kayak oh iya kita harus ngikutin itu kita harus walaupun kita gak tau bener apa enggak gitu loh di 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 te gitu soalnya tuh saya gini ini emang kejadian yang saya liat gitu masih sempat mendengar kayak gitu ya beberapa club yang ya yang harus disebutkan dan memang masih ada seperti itu jadinya malah blabla bal beneran di bal gitu kalau misalnya terkait dengan aku coba dong masukin pemain itu karena lebih ke insight ya oke masukin pemain ini karena dia bagus itu insight oke lah cuma kalau misalnya seorang pelatih baru masuk belum nyetel beberapa kali kalah udah disuruh out gitu loh belum nyetel gitu loh maksudnya kan pasti kan akan-karena juga masuk sesuatu kan pasti adaptasi segala macem gitu sekarang ketika menjadi pemain juga kita sudah mulai menemukan nih udah ngeklik tiba-tiba hasilnya belum sesuai harapan kan seperti ekspektasi ini yang terjadi kadang-kadang desakan untuk mundur menggemak lagi nah itu akhirnya kita dari nol lagi dari nol lagi beneran kan beneran kan kalau kalau misalnya jaman sekarang mungkin Eric Arut gitu kan banyak loh ya gitu kayak buat apa sih jadinya dan itu jadinya didengar gitu loh maksud saya better management menurut saya pribadi daripada membaca hashtag yang tinggi mendingan ajak kumpul dulu ajak ketemu diskusi ya diskusi semua semua stakeholder ya gitu menurut Kang Eric sendiri gimana Kang kalau menurut saya sih karena kita kan sekarang udah masuk ke industri ya industri terus antusias supporter juga pasti besar disitu yang tadi itu satu arah antara manager main sama supporter satu arah yang berbicara dengan prestasi di saat kita semuanya pemainnya on the top semuanya dengan label-label timnas terus pemain asingnya bagus-bagus tidak sesuai dengan yang diharapkan otomatis pasti ada tekanan disitu tapi kadang-kadang di dalam sepak bola karena bermain secara grup beda-beda antara karakter Jana Arief sama Arief pasti berbeda itu harus ada chemistry dulu jadi tidak mungkin langsung instan tim masuk jadi 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 setiap pelatih juga setiap tahun pasti ada programnya ini jadi oke lah untuk tahun ini kita targetnya misalkan di 4 besar dulu tapi tahun depan pasti kita di juara 1 atau juara 2 jadi prosesnya tidak semudah kayak bikin merebus sini jadi langsung kita makan jadi prosesnya sebenarnya panjang tapi kan dari segi sporter tidak mau mengerti itu pasti pinginnya dengan gaji yang mahal pemain yang bagus harus juara nah itu tentangan juga bagi manajemen sama pelatih sih sebenarnya seperti itu asal supporternya jangan beli tiket di calo ya karena pengasukannya gak masuk juga jadinya susah seperti itu oke berarti sebenarnya butuh proses tapi gimana caranya ya akhirnya ini kita kan lagi berproses pengennya kan gitu ya sabar ya kebetulan kan kemarin coach Luis Mila itu langsung turun tiga-tiganya menang gitu kan pun kalau misalnya amin-amin itu kalah juga kan radang lagi reaksi lagi gitu kan gitu terkait dengan yang viral juga yang terkait dengan yang kemarin supporter Bandung demo lagi di Sulanjana ya kalau gak salah yang viral tuh saya nonton videonya malah yang sampai ada yang berdialog saya tuh cinta persi tapi kenapa ini dipersulit gitu loh ini saya diskusi lagi ya Kang ya saya tuh sampai diskusi sama Bang Hendra Bang Hendra tuh kebetulan yang mengetahuin tuh beliau beli tiket waktu yang timnas tapi menurut saya sistem beli tiket selama itu di aplikasi mungkin gak akan terlalu beda jauh Kang yang beda itu versenya Kang Tobias adalah regulasi perkota jadi kalau misalnya dilihat dari yang timnas itu kemarin disini gak terlalu rame gak penuh saya bilang rame tapi gak penuh utara sama selagannya gak penuh ketika kita ngeliat Pak Hansari penuh kan penuh penuh kan karena memang kalau misalnya versenya Kang Tobias beda nih setiap kota regulasinya ada yang harus sampai booster ada yang sampai kedua versenya Kang Tobias seperti itu oke lalu saya tanya sama Bang Hendra Bang abang waktu itu beliin tiket ya itu pada saat abang beli tiket 4 itu abang masukin data semua orang yang mau nonton gak enggak data yang megang accountnya aja lah berarti gak ketahuan dong kalau misalnya yang satu akun beli 4 tiket yang satunya udah booster tapi tiganya gak booster kan gak ketahuan gitu loh sebenarnya gimana ya saya ngomong mau cerdih juga bisa kalau kayak gitu dong ya kan cuma kenapa harus sampai bergojola kayak gini itu yang pertama yang kedua terkait dengan yang katanya versi kalau mau nonton versi pelawan versi itu harus sebelumnya pernah beli tiket untuk nonton yang lain dulu baru diprioritaskan untuk bisa nonton itu yang menurut saya oke ini juga udah berjalan sebenarnya kan sudah berjalan cuma kan ada juga orang yang cuma mau nonton big matchnya doang kenapa harus tibatisin gitu loh ya prinsipnya kan ketika dia udah dapet tiket online dia dapet ya itu rezekinya dia dapet yang gak dapet yang gak dapet gitu loh kenapa harus kayak menurut saya regulasinya tuh versi yang mendingan lu beneran yang versi yang tadi saya bilang yang pertama daripada lu bikin bikin regulasi yang keduanya ini loh benerin aja ya kalau emang semuanya harus divaksin lu berarti harus masukin semua data data orang yang mau beli tiket daripada lu bikin peraturan yang kenapa harus kayak gitu saya pribadi saya ngasih sebetulnya yang jelas sih kalau ketika pertandingan iya yang tadi disampaikan orang juga kadang-kadang ada kesibukannya tersendiri kan ini mungkin gak bisa nonton pertandingan ini tetapi ketika melawan persija misalnya atau tim-tim besar yang lainnya ya mereka memang sudah menyediakan waktu untuk nonton dan itu kenapa harus dipersulit nah itu memang harus menjadi pertanyaan yang jelas kan aturannya kalau sudah puster ya pas yang ketiga itu boleh masuk padahal kapasitas adil sebetulnya masih remadai untuk orang masuk nonton disini iya kan berarti permasalahannya udah gimana nah ini memang perlu diperdebatkan tapi kamu beberapa kalau ngeliat yang regulasi kota Bandung sudah pernah ngerasain yang pada saat mau masuk semenjak ada gelang sebetulnya niat untuk nonton itu sudah mulai bergejolak ketika saya sudah menyatakan pensiun 2013 hampir selama itu sampai detik ini pun saya belum pernah datang lagi ke stadion untuk menonton sebuah pertandingan saya lebih senang menganalisa di rumah aja bareng anak tetapi kemarin terbersih juga ingin nonton ini kayaknya sel deh kalau ke lapangan satu atmosfer lapangan juga membuat saya kangen tentang sepak bola yang kedua juga ingin memberikan edukasi kepada anak ini loh sepak bola seperti ini tidak se ekstrim yang kamu bayangkan sebetulnya kemarin juga ingin banget tetapi aduh padahal di Garut udah pulang dari Garut udah pulang sengaja yaudah rencana udah di planning nonton bawa-bawa ketika ada kejadian kayaknya gak jadi akhirnya di Garut lagi aja nambah waktunya akan dari mau nonton gak? pernah sih mau nonton cuma emang kebetulan waktu itu ada kenalan ayo ikut ke team sebenarnya bisa kalau biasanya kan ada di team ada nyata tiket order ya saya juga order tapi pas kejadian waktu ada yang dua orang meninggal piala presiden lawan persebaya meninggal disitu jadinya kebetulan sama istri kesitu jadi di cancel gak masuk jadi ngeri bener melihat juga videonya saya juga gak kebayang saya emang itu disitu lagi nonton kita pas lagi masuk saya ada cerita sama kak ngabo saya lagi mau masuk saya kaget pintu saya VIP kan mungkin dikasih sama pemain persebaya dikasih VIP dengan tenang kita dateng pas lagi menit tim lagi latihan kita dateng kaget penuh banget VIP gitu kan pada ngangkat tiket yang di yang di handphone ada juga yang cuma ngangkat ID card angkat angkatan siapa gitu oke oke gini ya itu sebelum diperbaiki jadi online sebelum diperbaiki yang harus pakai gelang oke disitu chaos wafat dua orang diperbaiki sistem gelang kemarin kita nonton jadinya udah pakai sistem gelang belokan dari belokan dari rel kereta kan mau ke gebelah kan belok kiri ya dari setelah rel kereta disitu udah udah barikade polisi semua tuh pakai gelangnya oke pakai gelangnya ditunjukin ditunjukin gelangnya tunjukin masuk set pintu besi apa yang pintu besi kalau masuk konser tunjukin gelangnya tunjukin di scan scan oke aman yang menurut saya kurangkan itu karena memang timnas bukan persip lah di scannya tuh di lingkar luar maksudnya di lingkar luar bukan di pintu kan jbl apa abcdfg sampai dengan x kalau gak salah jadi pada saat saya masuk lagi ke pintu yang harusnya saya masuk saya v saya masuk di v tapi saya bisa masuk ke u v w x y di dalamnya tuh yang akhirnya saya ngeliat utak saya ngeliat di bagian samping vip itu masih pada kosong tapi vip yang harusnya dijualnya sesuai dengan angka kursi berudak banyak yang ada petuduk gitu itu timnas itu timnas kan lah kok saya diskusi lagi kok vip penuh banget ya sampai gak duduk sampai yang samping sama woy vip duduk dong makanya beli tiket jadi kena ya kan jadi kena kan saya pikir-pikir ibaratnya vip 200 ya maksudnya yang datang 300 gitu loh logikanya gitu loh ini kan tiket ini tuh ini kita ngobrol kemana sih ya ini kan tiket yang akhirnya berbuih kemana-mana gitu loh si ngomongin tiket ini ya itu yang udah beli tiket pakai gelang gimana yang belum pakai gelang gitu loh betul berarti memang memang apa yang menjadi topik pembahasan kita tadi dari awal yang saya sampaikan bahwa betul-betul itu harus steril dalam artian steril itu gini ya secara aturan memang harus betul-betul di diperketar yang memang harus duduk disitu yang betul-betul beli tiket yang memang harus diperketar walaupun misalkan dia secara nominal mampu untuk membeli tetapi terlambat dia selesai berarti jangan bisa dipaksakan untuk di sini bakal bisa kelihatan karena nanti juga ketika kamera on cam disitu kan enak banget kan terlalu melihat dan sesuai kapasitasnya kan betul kejadian memang harus kayak gitu memang harus kayak gitu dimana-mana juga SOP-nya memang harus kayak gitu jadi pada saat saya masuk gate fake-nya itu udah tinggal cuma nyoret barcode supaya gak bisa di-scan lagi kan artinya mungkin yang saya tangkap di-scan sekali itu bisa di-scan lagi di lain di beberapa titik gitu loh yang pertama yang kedua dicoret tapi gak di-cast dia gak nanya oh gate-nya apa maksudnya kan ini kan ini barcode gate-nya itu di sini jadi harusnya dia ngeliat gate-nya bener gak nih gate-nya ini gitu loh cuma padanya yang pada saat di atas saya gate fake tapi awalnya saya maksudnya gate RSTW T T saya ngomong yang pintutnya tapi yang bagian dalamnya eh kayaknya kita bukan disini David oke kita ke gate fake jadinya oh kita disini lah terus kita mikir berarti kita bisa duduk gimana aja ya gitu loh sampai saya punya saya punya temen ngobrol di belakang sekeluarga pas lagi istirahat tiba-tiba kepala keluarganya ada di VIP ini dia ini dia ini dia memang harus menjadi perhatian hal-hal seperti ini kan seperti ini sepele seolah-olahnya sepele dipandangan di apa secara kasat mata itu keliatannya aman-aman aja dari luar sepele padahal disitu tuh udah problem sepele di pertandingan yang mungkin tidak akan ribut ketika di pertandingan yang rame kacau nah itu kacau itu makanya kita kembali lagi ke awal yang tidak yang kita tadi bahas bahwa memang ya harus betul-betul jiwa kesadaran itu harus tinggi nah tiket ya no party bener nah tiket no party ibannya aku punya anak perempuan gak? atau lagi-lagi semua kalau misalnya gak tau sih yang laki-laki gak ada ya banyak yang perempuan apalagi nonton konser korea sampai sampai get tiket dibuka jam tanggal segini jam 12 malam saya saya war kan war tiket lah sekarang bahasanya war tiket lebih baiknya kalau gak dapet yaudah gitu loh ya lu dapet tiket lu nonton gak dapet tiket ya gak donton ibaratnya apa ya saya ngomongnya apakah harus punya karakter saya ngeliat yang punya ya emang sih nonton konser korea mahal sampai mereka harus yang eh ibaratnya gini kan udah mahal direbutin gitu lah nah ini tiket nonton apa perlu kayak gitu gitu loh sampai orang yang mau nonton aja mikir kan gak usah gitu loh makanya kan kita juga pasti juga setiap lu berpikir gimana caranya saya bikin tiket yang akhirnya tetap affordable buat arah supporter supaya mau nonton gitu ibaratnya sekarang nonton tiket apa ya BTS ya 500 ribu 1 juta sekarang VIP VIP kemarin tim masih cuma 300 kan gitu mereka aja mau sampai dengan war tiket yang kalau gak dapet mereka nangis-nangis gitu kan tapi mereka juga gak nekat buat dateng untuk nonton gitu loh betul nah please dong saya juga maksudnya umur-umur produktif yang lagi suka sekalian main bol nonton bola tapi ya saya ketika saya gak punya tiket ya saya gak ada tengah gitu itu yang memang harus dilakukan ini sebetulnya contoh yang baik contoh yang baik contoh yang tetapi ini saya ada pertanyaan deh oke saya bagi tanya oke ketika ketika pertandingan sudah berjalan terus memang tidak kebagian tiga selama di stadion itu pernah gak terbesit untuk bikin layar lebar gitu di luarnya di luar gitu kan ketika memang stadion sudah memenangi kapasitasnya yang sesuai SOP nya dan memang disediakan lagi di luar gitu kan apakah perlu gak seperti itu kalau saya pribadi itu pertama pasti melihat pertandingan yang dulu akan akan siapa lawan siapa dan ketika kita punya punya perhitungan ini sepertinya akan overload itu harus dilakukan kalau misalnya overload cuma pertama overloadnya itu ketahuan dari mana kan kita gak pernah tahu mereka datang atau enggak dari penjualan tiket iya penjualan tiket penjualan tiket udah sold out atau 80% saya ngomong 87-85 sampai dengan 80% habis aja itu harus menyediain harus disediain karena kita gak pernah tahu saya ini bukan yang tim nasi yang terakhir ini yang lawan Kuwait kalau gak salah yang waktu di si Jala itu walaupun pada saat kita masuk stadion itu stadion gak penuh tapi sebenarnya pada saat kita jalan menuju stadion saya beberapa kali dicegat sama orang punya tiket lebih gak saya mau beli gitu iya kan gitu loh dalam hati saya emang se sold out itu ya pas masuk ke dalam sebenarnya gak penuh tapi ada loh orang kayak gitu itu tiket gak penuh gimana penjualan tiket udah sampai 75 dengan 100% ya harus ada mau ada mau gak ada yang nonton harus ada iya setuju kosnya gak akan lebih besar dibandingkan harus ngerawat korban kalau nanti ada korban iya gitu loh lu berapa sih ibaratnya nyewa megatron sama speaker sun system segala macem iya dibandingkan lu harus amit-amitnya ngebayarin korban yang harus dirawat gara-gara ada kerusuhan gitu loh itu dia itu mau PR buat semua para pemangku kecepatan di klub lagi terkait masalah tiket dan itu memang harus diantisipasi tadi yang pak ada tiket lebih gak saya beli apakah ketika dia datang kesana itu kita tahu dia orang mana kalau misalkan dia orang dari daerah mungkin balik lagi kan tetapi minimal dia bisa terobati dengan adanya megatronnya itu itu salah satu solusi ya salah satu solusi itu itu juga solusi sebetulnya nanti dia gak akan terlalu merenget juga tetapi ada fasilitas disitu kalau berbicara katanya kan tempatnya gak ada masalah tempat masih bisa ada masih bisa diantisipasi itu masukan ya bener tapi sejauh ini ada yang pernah mengadakan itu dan saya tidak pernah melihat berarti kan ini bukan himbauan boleh dikatakan silahkan tetapi masukan kalau memang itu worth it lakukan juga sayang kalau sudah yang jauh-jauh datang gak bisa nonton gak bisa masuk karena sudah terjebak dalam bukan terjebak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tidak bisa masuk yaudah disediakan fasilitas di luar yaudah nontonnya juga di luar ya gak apa-apa tetapi dia sudah ke stadion juga walaupun misalkan harusnya gak masuk ke lapangan tapi jauh-jauh minimal sudah dekat stadion bisa nonton bisa lihat perkembangan dan pulang pun udah tentram tentram karena mereka ibaratnya kalau tim lu menang pun lu bisa bisa celebration juga gitu kan iya iya kadang-kadang kita juga bisa melihat kompetisi di luar iya contoh terakhir ada piala Eropa atau enggak World Cup ketika stadion sudah penuh dan sudah tidak ada kuota lagi untuk nonton ke dalam konditinya menyediakan kita nonton di situ pun sambil duduk iya itu maksud saya terhindar hal-hal yang bisa kita antisipasi seperti kejadian kemarin sebenarnya solusinya kecil tapi impactnya gede sih iya gimana kalian setuju setuju atau enggak sama Kang kalau saya sih setuju sudah mulai ingat perkembangan sepakbolnya juga sudah maju dengan terminologi yang sekarang begitu sudah terlihat nyata sepakbolnya sekarang sudah betul-betul dinikmati antisipasinya disitu kalau misalnya ada sesuatu hal karena kan panatisme yang sebetulnya sudah tidak terkontrol masuk ke lapangan tidak tertambung silahkan sediakan aman di luar dulu di luar stadion siliwangi kapasitas sudah penuh siliwangi di luar ada kodu layar tancap ayat tancap makin fokus tetap aman apalagi kita tahu siliwangi enggak terlalu sebanyak gembela iya enggak usah dan sudah betul-betul overload terus kalau main pasti oke oke sekarang kalau misalnya ngebahas terkait dengan harapan harapan terkait dengan ini semoga apa semoga apa yang disemogakan apa yang diharapkan untuk sepak bola Indonesia terkait dengan kita masih menunggu kan kan proses investigasi proses penilaian dari Viva sampai dengan akhirnya ada putusan itu kalau dari Akang berdua apa yang diharapkan RKR dulu tadi tadi diam terus ya iya nggak tahu kedinginan nggak tahu kenapa nanti ada sesi berangkang RSD soalnya seru ini bahasanya seru kalau saya sih berharap yang pertama mungkin kejadian ini yang terakhir jadi yang terakhir tidak ada lagi kejadian-kejadian yang apalagi yang lebih parah dari kejadian di kejuruan Marang terus mungkin jadi bahan evaluasi juga buat para panitia jangan sampai berpikir apa ya dalam artian memikirkan sebuah keuntungan aja di dalam apa keuntungan di saat sport terbanyak memikirnya keuntungan tanpa memikirkan dampaknya ya karena setelah kejadian ini mungkin jadi bahannya itu di evaluasi juga jadi mulai kapasitas stadion pemain penonton yang harus hadir ke lapangan juga di berapa jadi harus sebetul dibatasi terus yang tadi itu masalah tiket juga sistem sistem yang diperbaiki karena kalau sistemnya diperbaiki otomatis dengan sistem yang positif ketentuannya jelas SOP-nya jelas insya Allah pasti gak bakalan terjadi seperti hal-hal kejadian yang di penjuruan malam seperti itu terus mudah-mudahan tidak ada sanksi-sanksi yang sangat memberatkan itu bagi terutama ya itu yang kita pikirkan dampaknya dampaknya di penjuruan tapi dampaknya otomatis semuanya terutama di Indonesia pasti kena dampaknya khususnya yang paling ditakutkan yaitu PSSI ataupun timnasnya yang lagi sedang naik-naiknya kena imbas dari kanjuruan malam ya itulah yang paling sangat dikhawatirkan yang terlepas dengan yang mungkin saya juga dari korban-korbannya yang masih anak kecil yang terus ada wanita perempuan itu mungkin kedepannya coba di keluarganya lebih di edukasi lagi lah untuk mungkin untuk timnas mungkin boleh lah hadir anak-anak untuk sama perempuan tapi untuk derby-derby ataupun domestik liga-liga kita kan masih berbeda kulturnya dengan yang berlebihan ya semangatnya akhirnya nggak bisa kontrol sebelum saya yang lagi ramai terkait dengan ini sebenarnya dibahas dari liga musim lalu juga udah dibahas kan terkait dengan jam tayang jam tayang dari televisi ya versi satu berbicara itu kan kalau misalnya kita tidak ditampilkan malam kan jadinya orang nggak nonton ratingnya jelek sementara saya sudah bisa membayar saya harus membayar lisensi mahal liga satu mahal gitu cuma kan pertama sebelum ini sebelum tentang kericuhan ya walaupun terkait dengan yang waktu sistem bubble itu yang jadi masalah adalah tayangnya WIB 20-30 tapi pemain bener-bener baru main di Bali itu 21-30 karena di Bali baru selesai setengah 12 sampai hotel jam setengah 2 setengah 3 itu kan jadi masalah kalau pemain capek segala macem nah sekarang kan jam tayang beberapa kali diganti untuk menghindari kericuhan terutama kayak versi kayak gitu-gitu kan udah mulai di banyak sorenya nih nah pada akhirnya setuju nggak sih kalau saya ngeliat yang dulu saya ngeliat saya dari ini nggak nyebutin stasiun TV ya kalau kita ngomongnya stasiun TV yang dulu tuh yang dulu saya ngeliatnya dari cuplikan-cuplikan banyak yang sore kan nggak tau ini sih koreksi saya kalau saya salah tapi pada akhirnya dari akan pribadi sebenarnya prefer untuk kalau misalnya main tuh baik derby mau nggak derby itu sebenarnya enakan mainnya tuh kapan sih kan kalau saya kalau dari segi mantan ya mantan pemain pasti pemain sukanya mainnya di sore hari sore hari yang pertama yaitu balik lagi ke waktu istirahatnya setelah pertandingan gitu jadi lebih baik sih sore hari gitu tapi kalau dari segi kitanya sebagai penonton juga sama sih kalau pasti berharap di sore hari gitu cuma kalau dari stasiun TV pasti mengharapkannya malam karena jadi tonton ya ditonton terus banyak yang pulang-pulang kerja seperti itu masih lebih ratingnya lebih bagus kalau dari segi bisnis ya kan gitu jadi kan Liga 2021-2022 kan hampir nggak pernah main sore kalau misalnya kita sadariin bareng-bareng ya 35 kali laga pasifnya hampir nggak pernah main sore kalau sekarang kalau sekarang banyak kan nih agak banyak nih sore-nya gitu kalau misalnya kita masih berbicara tentang keuntungan mah nggak ada yang habis ya keuntungan yang untung siapa yang dirugiin siapa kan beda orang iya itu sekarang apa yang diharapkan ya dari masalah ini ya oke pertama-tama sih kalau ketika saya masih aktif juga itu yang lebih nyaman secara kesehatan juga memang sore ya itu lebih masa recovery kita untuk bisa kembali puli itu banyak dan toh kalau pun misalkan ada pertandingan yang mengharuskan malam saya pikir ideal itu ya jam 7 itu sebetulnya udah waktu yang cukup kick off jam 7 yes jam 7 karena saya pernah dikasih tau dulu masalah kesehatannya karena jantung itu memang harus istirahat itu di jam 9 itu terakhir kali kita beraktifitas mudah-mudahan saya nggak salah terakhir kita beraktifitas berat itu memang harus di bawah jam 9 jam 10 jam 9 itu memang udah waktunya istirahat kan ideal menurut saya sih jam 7 itu udah kick off gitu kadang-kadang orang juga kalau berbicara masalah ini kan dalam perjalanan misalnya menjelang pulang ini itu ya resiko tetapi ada resiko lain yang bisa kita hindari hindari contohnya ya kesehatan para pemain juga terus tidak terlalu tidak terlalu malam dan kadang-kadang ya anak kecil juga sekarang sudah mulai diajak nonton kan itu ya jadi tidak terlalu malam harapan saya sih bisa lah sebetulnya itu bisa di bisa didiskusikan dan bisa diperdebatkan gitu kalau misalkan sore jam setelah empat tukung jam empat kalau malamnya ya minimal jam tujuh udah harus kick off maksimal eh maksimal sorry maksimal tuh jam tujuh udah harus kick off jam tujuh lapan jam sembilan perpanjangan waktu segala macam jam sembilan selesai kalau jam tujuh kick off kan dan itu pun dari stadion misalkan pulang sampai hotel jam sepuluh masih banyak waktu tidur ideal juga kan bisa kadang-kadang kita sebagai mantan pemain dulu saya pernah juga ya pertandingan di bulan puasa itu bermain malam banget sampai ke hotel jam satu atau setengah dua nggak bisa tidur akhirnya nggak bisa tidur sampai sahur untung masih di bulan puasa tapi kalau di hari-hari biasa wah itu problem sebetulnya problem buat kesehatan tuh buat yang suka misalkan sepak bola jam sepuluh sampai jam jam ke belas terus ya betul saya jangan coba-coba saya ajak untuk main untuk ke farfootball di atas jam jam 8 ke sana mungkin kalau kenapa dulu kok bisa karena lagi liga bermain karena itu kok tuntutan waktu itu kan penerjaan kalau sekarang saya lebih ke sisi kesehatannya saya nggak bisa kalau misalnya jam segitu kalau sore terus jam 7 jam sampai jam 8 mungkin sudah bisa bisa saya ikuti saya bisa ikut berpartisipasi di fun football oke harapan yang tadi kan terkait dengan jam tayang kan harapan yang terkait dengan kejadian 1 Oktober ini untuk sambil kita menunggu keputusan apa yang akan harapkan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan oke harapan sih kalau kalau saya pribadi ya terkait dari FIFA terus kepederasi seperti apa terus semua komponen yang ada disitu yang terlibat dalam dunia sepak bola saya berharap FIFA pun menjatuhkan itu betul-betul sepedapat dengan apa yang dikatakan tadi Pak Hafid harus menjadi ini memang satu SOP terus apa yang harus dilakukan dan memang betul-betul gitu kan jadi ada peringatan keras lah kastilnya peringatan keras ketika terjadian ini lagi sudah diperbaikan ini ini hukuman ini berlaku misalnya percobaan lah ya karena ya itu tadi menyangkut masalah hak para pemain yang selain memang adakan hidup dari dunia sepak bola yang kedua harapan saya untuk sepak bola Indonesia tetap di rulesnya di jalan yang sekarang sedang dilakukan gitu kan sambil menunggu apa yang akan terjadi karena ini sudah sudah di jalurnya gitu sayang banget kompetisi juga sudah mulai kelihatan enak enak ditonton secara infrastruktur juga sudah lebih baik dari jaman kami bermain gitu kan dan sekarang kita tidak pernah melihat juga lapangan yang ada lubangnya dan betul-betul kualitas iya dong dulu masih ada dulu masih ada sekarang gak ada lagi alasan passing salah dong iya bener iya dong kontrol salah passing salah itu udah gak ada alasan lagi berarti kalau misalnya gak ada lubang-lubang di lapangan itu standar PSSI itu standar FIFA kan yang kapan yang sekarang nih iya standar FIFA yang diperintahkan ke PSSI iya bener gak ada yang salah memang seperti itu standar FIFA yang disampaikan ke PSSI PSSI kembangan lagi nah itu itu lebih baik jadi tidak ada yang salah disini bisa aja Eric mau nambahin oke disini kita bener-bener mencoba untuk mencairkan suasana aja bukan berarti kita tidak menghormati apa yang bukan berarti kita tidak menghargai apa yang terjadi kemarin tapi kita pastinya mendoakan untuk para korban dan juga para keluarga para korban untuk yang ditinggalkan semoga tabah dan juga ikhlas dan juga untuk semua para korban semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang maesah oke terima kasih sudah menyaksikan bibit sampai ketemu di bibit selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati